Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Di video kali ini saya membuat bolu mekar pandan yang paling mudah dan simple dengan metode all in one tanpa ribet Semua pasti bisa hanya dengan satu telur tanpa soda dan bahan ekonomis bisa untuk ide jualan ya Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu pro sedang Dan takaran persendoknya seperti ini Ini akan saya langsung masukkan semuanya tanpa diayak Lalu 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Satu butir telur ukuran sedang Satu sendok TSP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Dan 150 mili atau 23 sendok makan air putih biasa Selanjutnya mixer semua adonan menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama 10 menit Sampai adonannya halus dan tidak bergelembung Karena apabila adonannya nanti masih bergelembung Hasilnya akan susah mengembang ya Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, berjejak, halus dan tidak bergelembung Seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya Kemudian aduk menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata Konsistensinya seperti ini Dan ini bisa kita sisihkan Oke disini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama Lalu saya akan bagi adonannya ini menjadi 2 bagian sama rata Nah setelah adonannya terbagi 2 sama rata Untuk adonan yang pertama ini saya akan tambahkan pasta pandan Sebanyak 1 sendok makan Lalu aduk rata Oke setelah tercampur rata seperti ini Untuk selanjutnya kedua bahan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Nah ini dia adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga Tapi masih ada sisanya Disini saya sudah menyiapkan cetakan Seperti biasa saya menggunakan cetakan cup aluminium foil yang seperti ini ya Saya lapisi menggunakan paper cup Untuk pengisian adonannya nanti Batas tingginya atau fullnya sampai di batas paper cup ya Jangan sampai di batas aluminium foil Untuk yang pertama saya akan semprotkan adonan yang putih Melingkar ya seperti ini Kita semprot sampai merata di bagian bawah Nah seperti ini ya Kita lakukan sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai kita lapisi menggunakan adonan yang hijau atau yang pandan Melingkar seperti ini Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai lapisi kembali menggunakan adonan yang putih Begitu seterusnya ya teman-teman sampai selesai Oke setelah semua selesai seperti ini Adonannya sampai batas paper cup ya Sekarang siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih Dan diikat benar-benar kencang Kemudian buka tutup kukusan Masukkan cetakan berisi adonan Satu persatu ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang Nah besar kecilnya api seperti ini ya Sampai matang Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Bisa kita angkat satu persatu ya Wow mantap sekali Lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai selesai Taraaa ini dia hasilnya Bulu mekar pandan yang paling mudah dan simpel Cara membuatnya dengan metode all in one Semua pasti bisa ya Tanpa ribet Hanya dengan satu telur Tanpa soda dan bahan ekonomis Hasilnya cantik sekali ya teman-teman Mekar sempurna Tips supaya mekar yaitu Memastikan adonan sudah benar-benar Tidak ada gelembung udaranya Jangan gunakan api terlalu besar Air kukusan jangan terlalu penuh Dan saat mengisi adonan Harus benar-benar penuh ya Ini contohnya Untuk adonan yang kurang penuh Hasilnya jadi tidak terlalu mekar ya Nah ini saya juga membuat Dengan paper cup yang lebih besar ya teman-teman Nah ini perbandingannya Kelihatan sekali Yang sebelah kanan lebih kecil Dan yang sebelah kiri lebih besar ya teman-teman Saya membuat yang ukurannya lebih besar Atau lebih tinggi itu ada 3 piece ya teman-teman Hasilnya cantik-cantik sekali Dibandingkan dengan yang paper cupnya pendek Jadi satu tips lagi buat kalian supaya hasilnya lebih bagus dan sempurna Gunakan paper cup yang sama tingginya dengan aluminium foil atau cetakan Jadi hasilnya lebih bagus, lebih sempurna dan lebih mekar seperti ini ya teman-teman Cantik banget Cantik banget Semoga semua tips-tipsnya bermanfaat ya teman-teman Sekarang saya akan coba buka satu Wow hasilnya Bener-bener ini seratnya halus banget Cantik sekali Ini empuk ya Wow Saya cobain dulu Bismillah Rasanya enak banget Lembut Empuk Manisnya pas Dan ini cocok sekali untuk ide jualan ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman semua yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh 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 lupa like, share dan subscribe cho kên